Kedeleh Maut Jelit 11. Dalam waktu singkat suasana di seluruh ruangan tersebut telah dicekam oleh suasana seram, tegang dan serius, lebih-lebih untuk KHO Beng, ia sangat terperanjat sehingga untuk sesaat lamanya tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Namun lisem yang dibelenggu di atas tiang tetap tenang, wajahnya tetap hambar tanpa perubahan, ia seperti tak gentar menghadapi ancaman tersebut. Sekalipun berhadapan dengan api yang membara, jangan lagi berkedip, melihat sekejap pun tidak, seakan-akan masalah mati atau hidup sudah bukan menjadi masalah lagi baginya. Dalam sekejap mata, suasana di dalam ruangan tercekam DLM keheningan yang luar biasa, begitu hening sampai jarum yang terjatuh pun mungkin akan terdengar jelas. Sinar metu dan perhatian semua jago telah tertuju ke tubuh lisem seorang, semua orang ingin melihat bagaimanakah reaksi orang tersebut tiba-tiba terdengar pemilik istana naga, Kiong Cheng San membentak lagi dengan suara menggeledek, Lisem sebetulnya kau bersedia mengaku atau tidak seperti perkataanku semula, tiada persoalan yang bisa diakui oleh lisem KPD kalian, betul-betul keras kepala dan membandel seru Kiong Cheng San sambil tertawa seram, Baik, akan kubuktikan hari ini, apa benar tubuhmu terdiri dari otot kawatulang baja sehingga tahan disiksa, mana pengawal? Siapkan alat siksaan keempat lelaki kekar pelaksana siksaan segera mengiakan bersama, salah seorang di antaranya segera menyambar gagang besi yang membara itu kemudian selangkah demi selangkah berjalan menuju ke hadapan lisem. Berada DLM keadaan seperti ini hampir saja jantung KHO Beng melompat keluar dari tenggorokannya, selama ini ia sudah berusaha memutar otak untuk mencarikan ker baik guna menyelamatkan lisem dari bahaya maut, namun biarpun sudah dipikirkan lebih jauh, bagaimanapun juga ia gagal menemukan ker terbaik. Bukit punsan dikelilingi air, ditambah lagi ratusan jagosila yang memadati ruangan DLM serta ratusan lagi di luar ruangan, andai kata ia tak segan-segan untuk mengungkapkan identitas diri dan tampil ke depan untuk melindungi keselamatan lisem, belum tentu usahanya tersebut dapat menolong lisem dari bahaya serta membawanya lolos dari situ. Oleh karenanya KHO Beng hanya bisa duduk dengan perasaan tertegun dan tidak tenang, pelbagai pikiran dan perasaan yang kalut berkecamuk DLM benaknya. Tapi sekarang siksaan segera akan dilaksanakan, ini berarti sudah tiada kesempatan lagi baginya untuk mempertimbangkan lebih jauh, kesetian lisem membuat darahnya terasa mendidih, ia berpendapat sekalipun tubuh sendiri bakal remuk, bagaimanapun jua tak mungkin bagi dirinya untuk berpeluk tangan belaka. Sementara darahnya terasa mendidih dan bergolak keras, pada saat itulah kedengaran seseorang membentak dengan suara yang dalam dan berat, tunggu sebentar bentakan tersebut bukan saja membuat beberapa orang tokoh persilatan yang hadir menjadi tertegun, KHO Beng sendiri pun turut termangu dibuatnya cepat-cepat dia mengalihkan sorot matanya ke arah mana berasalnya suara bentakan tersebut, ternyata orang itu tak lain adalah kakek bermuka hitam satu di antara dua sesepuh hitam putih dari Hoasan Pai. Waktu itu besi membara yang disiapkan lelaki kekar pelaksana siksaan telah tiba di depan dada lisem, ia segera menghentikan perbuatannya sesudah mendengar bentakan tersebut dengan keheranan dan tak habis mengerti Kiong Cheng San segera bertanya, Sik Tai Hiap mengapa kau menghalangi jalannya siksaan sambil menjurak ke arah Kiong Cheng San si kakek bermuka hitam berkata lagi sambil tertawa, aku Sik Tin Fu tak berani menghalangi jalan penyiksaan, Hanya ada satu permintaan ingin kuajukan kepada Sik Dang silahkan Sik Tai Hiap katakan buru-buru Kiong Cheng San berseru seraya menjura. Sik Tin Fu, kakek bermuka hitam itu segera tertawa, aku hanya berharap pelaksana siksaan dapat ditunda sebentar saja, sepasang sesepuh hitam putih dari Hoasan Pai ini boleh dibilang merupakan tokoh silat yang memiliki pamor dan kedudukan tinggi di dunia persilatan, tapi sekarang tokoh semacam itu bisa berkata demikian, hal mana segera menimbulkan perasaan heran di hati para jago lainnya. Sementara semua orang masih tertegun, kakek bermuka putih telah memberi penjelasan sambil tertawa, Sebagaimana diketahui, semalam kami dua bersaudara sudah cukup menderita gara-gara ulah bajangan busuk ini, maka kami ingin melampiaskan rasa mendongkol tersebut saat ini juga, itulah sebabnya kami mohon penyiksaan terhadap bajangan tersebut dapat diserahkan saja pelaksanaannya kepada kami berdua, dengan penjelasan tersebut, para jago baru mengerti maksud dan keinginannya. Kiong Ceng San segera tertawa terbahak-bahak, Ha, 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 rupanya begitu, kalau toh saudara Sik mempunyai kegembiraan untuk berbuat demikian silahkan saja dilakukan dengan sesuka hati, sekali lagi kakek bermuka hitam itu menjura kemudian baru membalikan badan dan berjalan menuju ke tengah arna. Dia ambilnya sebatang besi yang telah membara, lalu sambil berjalan menuju ke hadapan Lisem, jengeknya sambil tertawa seram, sewaktu berada di tepi sungai semalam, aku sama sekali tak menyangka kalau orang yang kami hadapi adalah Lita Hiap, Hi, 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 masih ingatkah kau dengan apa yang telah diucapkan semalam? Lisem nampak agak bingung tapi segera jawabnya dingin, Maaf aku Lisem tidak DPT mengingatnya kembali, Hi, 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 sekali lagi kakek bermuka hitam tertawa seram, semalam kau begitu bergaya dengan ucapanmu yang begitu sombong, tak sebuah perkumpulampun yang luput dari cercaanmu. Maka sekarang aku hendak menyuruh kau merasakan pembalasan kami atas perkataanmu yang tidak senonoh semalam, tentu saja si kakek bermuka hitam ini tidak tahu kalau orang yang mengejeknya semalam adalah KHO Beng, sehingga semua rasa dendam dan sakit hatinya dilimpahkan kepada Lisem seorang. Paras muka Lisem waktu itu sudah berubah menjadi hijau membesi, hawa panas yang memancar keluar dari besi membara tersebut cukup membuat peluh di atas jiratnya mengucur keluar dengan ras. Sementara itu si kakek bermuka hitam kembali tertawa seram seusai mengucapkan perkataannya tadi, tiba-tiba besi yang membara itu ditusukan ke atas dada Lisem. Di LM keadaan seperti ini, KHO Beng sudah tak sanggup UTK menahan diri lagi, ia segera melompat bangun dan siap membentak, tapi sebelum suara bentakannya meluncur dari balik bibirnya, Lisem dengan mata melotot besar telah membentak keras lebih dulu, tahan walaupun suara bentakan itu tidak nampak bertenaga namun berhubung dipancarkan dengan sepenuh tenaga, maka suaranya cukup menggetarkan seluruh ruangan dengan sorot metu yang berapi-api kembali ia membentak keras, barang siapa berani bertindak sembarangan, aku Lisem tak segan-segan akan menghabisi nyawa sendiri di dalam teriakan tersebut seolah-olah tak sengaja sorot matanya dialihkan sampai dua kali ke wajah KHO Beng. Menyaksikan hal tersebut, KHO Beng menjadi tertegun lalu menghela napas panjang dan duduk kembali ke tempat semula. Ia mengerti perkataan Lisem tersebut sengaja ditujuk kepadanya, ia seperti memberi petunjuk kepadanya agar TDK bertindak secara gegabah karena dorongan emosi, sebab hasilnya hanya mengantar selembar jiwanya dengan percuma. Sementara itu si kakek bermuka hitam telah mengecek kembali sambil tertawa seram, hi, 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 dalam keadaan seperti inipun kau masih ingin berlagak sok besi yang merah membara itu segera disodokan ke depan. COOS di pakaian Lisem yang basah kuyuk segera menyembur keluar segulung asap berwarna hijau, disusul kemudian seluruh jago yang hadir di LM ruangan mengendus bau daging yang hangus. Jerit kesakitan yang memilukan hati pun berkumandang dari mulut Lisem serta bergema di seluruh ruangan. KHO Beng tak tega menyaksikan adegan semacam itu, ia memejamkan matanya rapat-rapat sambil berusaha keras menahan cucuran air matanya yang telah mengembang dalam kelopak matanya sekuat tenaga, ia berusaha UTK menahan rasa gusar, dendam dan gejolak emosi yang membara dalam dadanya. DLM hati kecilnya diam-diam ia berpekik, maafkan aku Semko, selama KHO Beng masih dapat bernapas di dunia ini aku bersumpah akan membalaskan dendam sakit hatimu ini tiba-tiba terdengar suara teriakan kaget bergema dari sekeliling ruangan tersebut. Sik tua cepat hentikan perbuatan musik tua tahan, dengan wajah tertegun KHO Beng membuka matanya kembali, ia saksikan darah segar telah meleleh keluar dari ujung bibir Lisem, sementara kepalanya telah terkulai lemas di atas dadanya dengan perasaan terkejut. Kakek bermuka hitam membuang besi membara yang berada di tangannya, kemudian memeriksa denyut Nadi Lisem, tapi akhirnya ia membalikan badan dan mengundurkan diri seraya bergumam. Ah-ah-ah-ah, sudah mampus, perasaan menyesal jelas terlintas di atas wajahnya. Sementara itu Bok Sianta Isu telah bangkit berdiri pula, ketika menyaksikan peristiwa tersebut ia segera berkata sambil menghela nafas, ah-ah-ah-ah-ah-i, aku tidak menyangka kalau dia akan bunuh diri dengan menggigit lidah sendiri, akibatnya jejak kita untuk menelusuri kedele maut lagi-lagi terputus di tengah jalan, KHO Beng sendiri hampir semaput setelah menyaksikan kematian yang mengenaskan dari Lisem, tapi dengan sekuat tenaga ia menggigit gigi menahan diri. Sekarang ia sudah dapat melihat dengan jelas wajah-wajah Sebenarnya orang persilatan yang menganggap dirinya SBG golongan putih, demi tercapainya apa yang diharapkan ternyata mereka pun tak segan-segan menggunakan kerosiksaan yang paling keji, bahkan sama sekali tidak menggubris peraturan dunia persilatan. Diam-diam ia mulai berjanji, peduli pihak istana naga dari Bukit Kunsan serta sepasang sesepuh hitam putih Hoa San Pai mempunyai ikatan permusuhan atau tidak dengan dirinya, suatu saat dia pasti akan membalaskan dendam bagi kematian Lisem, begitulah malam itu juga KHO Beng berangkat meninggalkan Bukit Kunsan. Peristiwa berdarah yang berlangsung di Bukit Kunsan pun dengan cepatnya tersebar luas di seluruh dunia persilatan. Kematian Leng Hun Totiang dari Bu Tong Pei, bunuh dirinya Lisem yang belum lama termasyur di dunia persilatan, semua berita tersebut mendatangkan perasaan terkejut dan heran bagi semua jago di seluruh negeri. Tentu saja semua orang menduga Kedele Maut telah berhasil meninggalkan kawasan Telaga Tong Ting, maka usaha pembalasan dendam dari Kedele Maut pun mendatangkan perasaan misteri dan seram bagi setiap umat persilatan. Orang jadi lebih waspada dan berhati-hati lagi dalam kehidupannya lebih-lebih dengan kematian Lisem, kematiannya mendatangkan akibat yang luar biasa bagi umat persilatan. Semua orang tidak tahu berapa banyakkah komplotan yang berpihak kepada Kedele Maut dan masih berkeliaran di antara mereka. Di bawah pemberitaan yang sambung menyambung, akhirnya keseraman dan kehebatan Kedele Maut telah menimbulkan suatu gambaran yang mengerikan bagi semua orang, seolah-olah tiada lubang sekecil apapun yang tak bisa ditembusi Kedele Maut. Dengan terjadinya peristiwa itu, setiap jago mulai tak percaya dengan orang-orang di sekelilingnya, tindak tanduk setiap orang pun berubah menjadi lebih hati-hati dan penuh perhitungan, semuanya takut dicurigai dan sebagai komplotan dari Kedele Maut tersebut. Terutama bagi kawanan tokoh persilatan yang berkumpul di Bukit Kunsan kecuali menderita kekalahan yang tragis, mereka pun mulai tak tenang hatinya akibat lenyapnya KHO Beng secara tak berbekas. Waktu itu KHO Beng dengan membawa perasaan sedih yang luar biasa telah meneruskan perjalanannya. UTK mencari jejak emcinya. Entah berapa waktu sudah lewat, suatu hari sampailah dia di Kota Yang Ciu. Kota Yang Ciu sebagai kota termasur di kawasan Keng Lem benar-benar memiliki kejayaan dan kemegahan yang luar biasa. Walaupun Kota Yang Ciu sangat indah, sayang KHO Beng tidak berkesan untuk menikmatinya. Sejak kematian Li Sam, putusnya berita encinya, membuat pemuda ini masgul dan berpikir kosong, dia tak tahu sampai kapan baru dapat berkumpul kembali dengan kakaknya itu. Ketua Sam Goan Bun pernah memberitahukannya untuk menemukan sastrawan berkipas Kemala Beng Yeu, maka dianjurkan mencarinya ke Kota Yang Ciu. Tapi sejak kedatangannya di kota tersebut, sudah hampir sore ia berusaha menelusuri jejaknya, alhasil alamat tersebut belum ketahuan juga. DLM putus asanya dia mulai merasa ragu-ragu atas kebenaran tindakan yang telah dilakukannya selama ini dengan perasaan bimbang dan kosong. Ia mencoba memperhatikan sekejap sekeliling itu, mendadak dari ujung jalan sana tampak seorang lelaki berbaju kuning yang menyoren pedang munculkan diri dan bergerak mendekati dengan cepat. Orang itu berwajah panjang seperti muka kuda, alis matanya tebal, meski wajahnya amat asingan mun warna kuning. Bajunya persis sama seperti pakaian kuning yang dipakai rombongan jago pedang yang pernah dijumpai di tongsia tempoh hari. Seketika itu juga KHO Beng merasakan semangatnya berkobar kembali, pikirnya, seandainya orang berbaju kuning ini merupakan anggota perguruan dari Dewi Inmu Siam Chu, sudah pasti dia mengetahui pula kabar berita tentang sastrawan berkipas kemala, buru-buru di hampirnya orang tersebut. Lalu seraya menjura sapanya, saudara harap berhenti sebentar orang berbaju kuning itu tertegun, dia matinya wajah KHO Beng dari atas hingga ke bawah, kemudian tegurnya, ada urusan apa benarkah saudara anak buah Dewi Inmu Siam Chu selidik KHO Beng sambil tersenyum. Berubah hebat paras muka jago pedang berbaju kuning itu, dengan suara dingin ia balik bertanya, siapa kau? Dari mana bisa tahu nama besar Dewi kami dari nada jawaban orang tersebut? KHO Beng tahu kalau ia sudah menemukan lawan bicara yang benar, namun oleh karena sikap orang tersebut sangat tidak bersahabat, mau tak mau secara diam-diam ia mesti tingkatkan kuas padaannya. Sengaja ia membohongi orang tersebut, segera ujarnya sambil tertawa terkekeh-kekeh, aku yang muda Tio Ki mempunyai sobat yang menjadi anggota perguruan dari Dewi Inmu Siam Chu, oleh sebab itu sudah lama aku yang muda menaruh rasa kagum dan hormat terhadap kebajikan Siam Chu, siapakah rekanmu itu tukas lelaki berbaju kuning tersebut dingin. Dia si Beng, orang perselatan menyebutnya sebagai sastrawan bertipas kemala lelaki berbaju kuning itu segera mendengus dingin, besar amatnya li Beng Loji sehingga pantangan Siam Chu kami pun berani dilenggar, bahkan membocorkan rahasia sebesar ini kepada orang lain, hi, hi, tampaknya ia sudah bosan hidup, KHO Beng segera merasa gelagat kurang menguntungkan, selain itu dia pun tak berani menanyakan alamat sastrawan berkipas kemala secara langsung, sebab sebagai sobat lama, mana mungkin alamat rumahnya pun tidak diketahui? Bila ditanyakan secara langsung, bukankah rahasianya justru akan terbongkar? Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, tidak sampai perkataan lawan selesai diutarakan, segera ia tertawa terbahak-bahak, mengingat saudara adalah kenalan Beng Jiko, berarti kau pun sahabat diriku, harap anda jangan menganggap asing diriku. Mari, mari, biar Siao temen jadi cuan rumah dengan menjamu saudara di rumah makan tai awan, agaknya tindakan tersebut sangat memenuhi selera manusia berbaju kuning itu, air mukanya segera berubah kembali lebih kendor, malah sambil tertawa katanya, Tio Lote tak usah sungkan-sungkan, untung kau bersua dengan diriku hari ini, coba kalau orang lain, HMMM, mereka tak bakal bersikap bersahabat seperti aku, Hantiong Lin KHO Beng segera tertawa bergelak, sejak pandangan pertama tadi, aku sudah tahu kalau saudara Han seorang lelaki yang amat bersahabat, tahu perasaan orang, itulah sebabnya aku telah menegurmu secara lancang, ha, 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 kalau ada persoalan mari kita bicarakan di dalam saja, mari berangkat, jika saudara Han masih sungkan-sungkan terus sama, artinya tidak menganggap diriku SBG sahabat sambil berkata, ia segera menarik ujung baju orang itu dan diajak berlalu dari sana, Hantiong Lin segera memicinkan matanya, lalu pura-pura tertawa Rikuh, katanya, kalau toh saudara bersikap begitu bersahabat, tentu saja aku orang Sihon harus menurutinya, begitulah mereka berangkat berdua menuju rumah pelacuran Tai Ang Wan. Sambil berjalan KHO Beng kembali berkata sambil tertawa, saudara Han tak usah merendah, biarpun aku tak punya nama besar dalam dunia persilatan, tapi kesukaanku adalah mengikat petali persahabaran dengan siapa saja, apalagi manusia macam saudara Han. Wah, aku tak pernah melewatkan biar seorang pun kata-kata umpakan tersebut makin menggirangkan hati Han Tiong Lin, wajahnya makin cerah, tidak sedingin tadi waktu bertemu pertama kali tadi. Baru saja mereka berdua melangkah masuk ke dalam pintu gerbang rumah pelacuran Tai Ang Wan, penjaga pintu telah berteriak dengan suara lantang, ada tamu datang silahkan jawaban lengking bergema dari balik ruangan. Di susul kemudian muncul serombongan perempuan yang berdandan menyolok dan bergaya amat genit. Begitu genit jalannya perempuan-perempuan tersebut membuat KHO Beng bukan saja bingung dan gugup, pandangan matanya serasa bekunang-kunang. Sejak terjun ke dunia persilatan, baru pertama kali ini ia terjun ke bidang tersebut sehingga pada hakikatnya tidak mengerti akan tata kera yang berlaku di situ. Tapi untuk mengikat tali hubungan yang lebih akrab dengan Honti Ong Lin sehingga usahanya memperoleh alamat sastrawan berkipas kemala terwujud, buru-buru ia mengeluarkan 20 tel perak yang tersisa dalam sakunya dan dijejalkan ke tangan petugas di sisinya sambil berpesan. Terima hadiah tersebut tapi kau keluarkan semua nona yang paling top di sini untuk menemati Honto Ako ini. Petugas rumah pelacuran itu nampak agak tertegun tapi kemudian dengan wajah berseri-seri serunya, boleh hamba tahu to'ayah siapa si Tio dengan suara keras petugas itu berteriak kembali. Tio Kongcu telah menghadiahkan 20 tel perak, siapkan kamar kelas 1, menyusul kemudian muncul Seng Germo diikuti sekawanan Dayang yang bersama-sama mengucapkan terima kasih. Seng Germo dengan genitnya menerjang ke hadapan Hon Tiong Lin lalu katanya setengah merayu, oh oh oh, Cuan Hon Kau toh bukan tamu asing buat apa menyuruh Tio Kongcu membayar mahal Hon Tiong Lin terbahak-bahak. Lito Anio jangan mentertawakan, Tio Loteku ini baru pertama kali berkunjung kemari, karena itulah sebabnya baru masuk gedung lantas membagi hadiah, harap Tio Anio bisa melayani secara baik-baik. Oh oh oh, kalau toh sahabat Tuan Hon, masa aku berani berayal kepadanya, hi, hi, kebetulan sekali Cui Hong sedang kangen dengan Tuan Hon. Mari ajak sekalian Tio Kongcu ini untuk duduk di kamar tidurnya Cui Hong, sambil berkata ia lantas menyingkir ke samping untuk memberi jalan lewat. Han Tiong itu tertawa terbahak-bahak, diiringi sekawanan Dayang, berjalanlah dia masuk ke dalam gedung dan naik ke atas loteng. Sementara itu paras muka KHO Beng telah berubah menjadi merah jengah, ia tahu perbuatannya memberi hadiah tadi memperlihatkan kepada orang lain bahwa ia baru kali ini berkunjung ke tempat macam begitu. Sedikit banyak ia menyesal juga dengan lenyapnya uang sebesar 20 cil secara sia-sia, pikirnya kalau sekarang ia sudah berlagak menjadi seorang to'aya, entah bagaimana caranya untuk keluar dari gedung ini nanti. Tapi ibaratnya menunggang di punggung harimau, dalam keadaan begini tak sempat lagi baginya untuk berpikir lain, setelah duduk dalam ruangan, segera katanya kepada Han Tiong Lin, tak kusangka sama sekali saudara Han adalah langganan lama tempat ini. Han Tiong Lin tertawa terbahak-bahak, ha, 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 harap lote jangan mentertawakan, paling banter aku cuma iseng kemari kalau ada waktu senggang, habis kalau menganggur sumpek rasanya KHO Beng ikut tertawa terbahak-bahak, selanya, ha, 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 mana aku berani mentertawakan honto aku, tapi aku pikir seorang enghiong tak bisa meninggalkan perempuan cantik memang tepat sekali, buktinya saudara Han sebagai seorang jagoan tege perkasa pun suka dengan perempuan-perempuan cantik, kata. Kata umpakan tersebut tak ubahnya menyanjung hontoongin setinggi langit, kontan saja ia kegirangan setengah mati. Kebetulan sekali pada saat itulah tirai pintu ruangan terbuka dan muncul seorang perempuan cantik yang genit dan jalang. Sembil tertawa tergelak hontoonglin segera berkata, Betul, betul sekali, Cui Hang cepat kau jumpai Tio Lote, sahabat karibku ini sepelacur cantik. Cui Hang mengerling dulu ke arah KHO Beng, kemudian setelah memberi hormat, ia baru merapatkan tubuhnya ke samping hontoonglin dengan manja. Seng Germo yang mengira KHO Beng sebagai putra seorang hartawan, buru-buru bertanya, Kongcu ingin makan apa? Setelah berada dalam posisi demikian, terpaksa KHO Beng harus berpesan lebih lanjut, pesannya, siapkan meja perjamuan dengan hidangan terbaik, Kongcu baru pertama kali berkunjung kemari, apakah perlu hamba pilihkan seseorang? Tapi sebelum Germo itu selesai bicara, KHO Beng sudah menggoyangkan tangannya berulang kali dengan kekhawatiran. Tidak usah, tidak usah, harap Toa Nyo siapkan sebuah meja perjamuan, Seng Germo tertawa geli dan segera mengundurkan diri dari situ sambil mengajak sekawanan dayang. Pada saat itulah Hong Tiong Lin seperti teringat akan sesuatu buru-buru dia mendorong ke samping tubuh Cui Hong, lalu ujarnya kepada KHO Beng yang berada di sisinya, Lote aku benar-benar amat bodoh, aku lupa menanyakan sesuatu kepadamu, soal apa tanya KHO Beng sambil tersenyum. Sebetulnya Lote ada urusan apa datang mencari ku tanya Han Tiong Lin hangat. Diam-diam KHO Beng agak tertegu, tapi setelah berpikir sebentar buru-buru jawabnya, kalau toh saudara Han sudah mengajukan pertanyaan tersebut, terpaksa aku pun hendak mohon bantuan saudara katakan saja secara terus terang seru Han Tiong Lin sambil menekuk dada, asal aku orang si Han sanggup melaksanakannya, biar terjun ke lautan api pun pasti tak akan ku tampik sesungguhnya persoalan besar sebagaimana diketahui, sudah cukup lama si Yau te mengagumi nama besar Sian Chu, oleh sebab itu sudah berapa kali kemohon kepada Beng To'ako agar mau memperkenalkan aku menjadi anggota perguruan Sian Chu, siapa tahu Beng To'ako berulang kali menampik permintaanku itu. Sehingga si Yau te pikir hendak mohon bantuan saudara Han untuk mencapai cita-citaku setelah mengaku sebagai teman karib sastrawan berkipas kemala, tentu saja ia tak bisa mengatakan kalau tak tahu alamat rumahnya, karena itu satu ingatan jerdik segera melintas dalam benaknya, membuat pemuda tersebut segera menyusun sebuah alasan palsu. Ketika mendengar permintaan tersebut, kening Han Tiong Lin segera berkerut kencang, dengan sikap serba susah ia tampak termenung beberapa saat lamanya, menggunakan kesempatan itu, buru-buru KHO Beng berkata lagi, si Yau te tidak terburu-buru dengan keinginan tersebut, harap saudara Han usahakan saja secara pelan-pelan di kemudian hari dengan serius Han Tiong Lin manggut-manggut, sahutnya, ya betul, persoalan semacam ini memang tak bisa terburu-buru, tapi tak usah khawatir, aku orang si Han pasti akan mencarikan kesempatan untukmu saat ini saudara Han berdiam di mana. Tolong diberikan alamat, agar di kemudian hari si Yau te dapat berkunjung kebetulan sekali aku sedang berdiam di rumah Beng Loji saat ini. KHO Beng mendengar itu KHO Beng menjadi sangat kegirangan, segera ujarnya sambil tertawa, oh 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 kalau begitu sangat kebetulan sekali, si Yau te memang berhasrat untuk mengunungi bok to aku di rumahnya, sebentar mari kita berangkat bersama, mendadak Han Tiong Lin berbisik, tahukah kau saat ini Beng Loji berdiam di mana KHO Beng tertegun, tapi ia segera balik bertanya, apakah Beng Tio Ako sudah pindah alamat Han Tiong Lin segera tertawa misterius, Beng Loji bukan hanya sudah berpindah alamat, malah dia sekarang harus berpindah rumah setiap 2-3 hari sekali, aaa aaa, lantas Beng Tio Ako berdiam di mana sekarang tanya pemuda itu keheranan. Han Tiong Lin semakin merendahkan suaranya, setengah berbisik ia berkata, selama 2 hari terakhir ini dia berdiam di tengah kebun terbengkalai gedung keluarga, di sebelah timur kota, mengapa begitu seru KHO Beng lagi keheranan, rumah sendiri tidak ditempati, kenapa malah berdiam di sebuah gedung yang sudah tak terurus lagi karena ia sedang melarikan diri dari pengejaran si Kedele Maut, kau tahu sekarang ia tidur tak nyenyak makan tak enak, setiap saat hatinya selalu berdebar dan dicekam perasaan takut, apakah Kedele Maut telah menemukan Beng Tio Ako seru KHO Beng makin tertegun, Han Tiong Lin menggelengkan kepalanya berulang kali, seandainya bisa menduga, persiapan malah lebih gampang dilakukan, justru karena kehadirannya tak dapat diramalkan, maka ia jadi ketakutan setiap saat. Saat itulah sejumlah daya yang muncul ke dalam ruangan menyiapkan semeja hidangan yang lezat, dalam keadaan begini mau tak mau KHO Beng harus menghentikan dulu pembicaraannya. Si pelacur Cui Hang pun segera berseru pula sambil cemberut, sudah setengah harian lebih tuan berdua bicara melulu, tapi tak sepotong kata pun ku pahami, coba lihat, aku jadi tersisikan saja, hayo kalian berdua mesti dihukum dengan tiga cawan arak sambil memicinkan matanya, Han Tiong Lin lalu tertawa terbahak-bahak, ha, 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 baik-baik memang harus dihukum secara beruntun dia meneguk habis tiga cawan arak, kemudian dengan kasar ia merangkul inggang Cui Hang dan ujarnya sambil tertawa cabul, seharusnya kau pun dihukum dengan tiga cawan arak pula Cui Hang berseru genit, Cuan Hon kau ini memang keterlaluan, masa mengera yang di depan tamu, apakah tidak khawatir dicertawai Tia Kong Cuan Tiong Lin kembali tertawa. Saudaraku ini bukan orang yang kolot, mari, mari kita berciuman bibir dulu adegan yang hangat tersebut, kontan saja mendebarkan hati K.H.O. Beng, tapi ia mesti berlagak seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu apapun, malah dengan mengalihkan perhatiannya ke atas sidangan, ia makan dengan lahapnya tiba-tiba Han Tiong Lin kembali berpaling seraya bertanya, apakah kau kenal dengan kedele maut K.H.O. Beng agak tertegun, lalu pura-pura tercengang sahutnya, orang perselatan bilang orang tersebut harus dimusnahkan dari muka bumi, apakah saudara Han mengetahui siapakah orangnya Han Tiong Lin tertawa misterius. Aku pernah mendengar Siang Cu membicarakan soal ini, konon orang itu masih ada sangkut prautnya dengan perkumpulan Hwi Im Cheng dan Biang K.H.O. Beng sangat terkejut, buru-buru tanyanya lagi, dari mana Siang Cu bisa mengetahui persoalan ini sedemikian jelas Siang Cu sendiri pun hanya menduga-duga, tapi Lote mesti tahu, atasanku ini jarang sekali berbicara di hari-hari biasa, tapi sekali ia sudah berkata maka biasanya apa yang diucapkan tak akan meleset dari kenyataan, dengan berlagak tidak mengerti K.H.O. Beng berkata lagi, tapi rasanya belum pernah Siang Cu terdengar tentang perkumpulan Hwi Im Cheng di dunia perselatan saat ini, ah ah ah, berapa si usia Lote ini? Tentu saja kau tak berakal tahu. Pada 19 tahun berselang nama perkampungan Hwi Im Cheng boleh dibilang dikenal oleh setiap orang di dunia saat itu, kalau demikian, mengapa tiada orang yang menyimbungnya lagi sekarang sebab semua penghuninya sudah mati semua, apalagi yang dibicarakan? Itulah yang dibilang orangnya hidup namanya termasyur, orangnya mati namapun ikut musnah, ah 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 ah, rupanya saudara Han sedang membalik sejarah lama Gwada K.H.O. Beng sambil tertawa. Lote rupanya kau belum mengerti, ketahuilah meski hutang tersebut telah berlangsung 19 tahun sesungguhnya hingga sekarang masalahnya belum selesai, kalau toh peristiwanya sudah terjadi pada 19 tahun berselang, apanya lagi yang belum selesai secara beruntun Hong Tiong Lin meneguk habis dua cawan arak, mukanya yang jelek segera berubah menjadi semu merah, dengan semangat berkobar segera ujarnya lagi, perkampungan Hwi Im Cheng musnah disebabkan sejilid kita pusaka dunia persilatan, tapi orangnya mati bukunya ikut lenyap dan hingga kini belum diketahui nasibnya, di samping itu dari perkampungan Hwi Im Cheng pun masih ada empat yang berhasil lolos. Hingga sekarang kecuali diketahui kematian K.H.O. Pokoan seorang pelayan tua perkampungan tersebut, nasib si Mak Inang serta putra putri K.H.O. Pokoan masih belum diketahui jelas. Atas dasar dua persoalan itulah bagaimana mungkin persoalannya bisa diselesaikan dengan begitu saja, baru pertama kali ini K.H.O. Beng mendengar orang lain membicarakan tentang peristiwa yang menimpa keluarganya, ia merasa sedih sekali. Tapi untuk menyelidiki persoalan tersebut lebih lanjut terutama tentang kitab pusaka yang lenyap, buru-buru tanyanya lagi, Siawte masih sangat muda dan rendah sekali pengetahuannya, apa salahnya bila saudara Han mengungkap kembali peristiwa tersebut agar pengetahuan Siawte pun ikut bertambah dengan rasa bangga Han Tiong Lin manggut-manggut, boleh saja mengungkapkan kembali perkampungan Hui Im Cheng Diota Han Chiu, waktu itu boleh dibilang merupakan tempat suci yang disegani setiap anggota perselatan pada saat itu, sayang sekali Hui Im Cheng Chiu terlalu cerdik sehingga akhirnya malah mendatangkan bencana kemusnahan bagi keluarganya, sungguh Siawte tak mengerti selaka H.O. Beng cepat. Kalau toh Hui Im Cheng Chiu seorang yang cerdik melebih orang lain, mengapa keluarganya malah tertimpa musibah besar peristiwa ini harus dibicarakan kembali sejak hari Tong Chiu pada bulan 8, 19 tahun berselang, waktu itu Hui Im Cheng Chiu menyelenggarakan perjamuan besar untuk merayakan hadirnya putra pertamanya, konon yang menghadiri perjamuan tersebut mencapai 500-an orang lebih, tentu saja hadiah yang diterimanya pun tak terhitung jumlahnya. Siapa tahu pada saat perjamuan diselenggarakan itulah, tiba-tiba datang sebuah bingkisan yang dihantar seorang tak dikenal hingga di muka pintu gebang, orang itu segera berlalu tanpa meninggalkan pesan setelah menyerahkan bingkisan tersebut, padahal di atas kotak bingkisan tersebut sama sekali tidak ditinggali nama atau alamat pemberinya, kejadian inilah yang menimbulkan perasaan ingin tahu perasaan semua hadirin. Berhubung bingkisan itu kelewat misterius datangnya, maka Hui Im Cheng Chiu KHO Bansiu pun memutuskan untuk membukanya di depan umum, cobalo teterka apa isi bingkisan tersebut KHO Beng segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Melihat pemuda itu menggeleng Hong Tiong Lin berkata lebih lanjut, ternyata isi bungkusan tersebut tidak lain adalah kitab pusaka Tian Goan Buboh yang menjadi incaran setiap umat perselatan sejak belasan tahun berselang, oh oh oh, begitu berharganya bingkisan tersebut Pek KHO Beng agak tertegun. Ya, memang kelewat harganya sahut Hong Tiong Lin sambil tertawa, begitu berharga sampai Hui Im Cheng Chiu yang termasyur namanya di seantaro jagat pun tak sanggup menerimanya, akibat dari bingkisan tersebut lima enam lembar nyawa mesti berkorban dengan sia-sia. KHO Beng merasakan darah DLM tubuhnya mendidih dan panas, segera tanyanya, apakah di antara tamu yang menghadiri perjamuan tersebut ada yang iri hati dan berniat merampas kitab tersebut lho? Kedugaanmu itu keliru besar, justru Hui Im Cheng Chiu sendiri yang bersedia menyerahkan kitab itu kepada semua umat perselatan, cuma dia pun mempunyai jurus permainan sendiri, permainan apa tanya pemuda itu tertegun. Waktu itu Hui Im Cheng Chiu belum juga habis berpikir siapa gerangan yang menghadiahkan bingkisan tersebut kepadanya. Mengapa ia rela menghadiahkan kitab pusaka tersebut kepadanya? Tapi ia mengerti dengan pasti bahwa menyimpan kitab mestika sama artinya mengundang bencana bagi diri sendiri, maka pada saat itulah dia mengumumkan rela menyebar luaskan isi kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut kepada seluruh umat perselatan, tapi untuk menghindari agar ilmu sakti tersebut jangan terjatuh ke tangan bangsa kurcaci yang tidak bertanggung jawab hingga mendatangkan bencana di kemudian hari, maka dia mohon para jago agar mau menunggu selama tiga hari agar ia dapat mencarikan care yang terbaik dalam pelaksanaan tujuannya itu. Mendengar sampai di sini tanpa terasa KHA Obeng menyela, apakah tiga hari kemudian Hui Im Cheng Chiu telah berubah pikiran Han Tiol Lin segera tertawa bergelak? Ha, 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 Hui Im Cheng Chiu tak akan sebodoh itu, tiga hari kemudian bukan saja ia telah mengumumkan care tersebut malah menimbulkan rasa gembira yang amat sangat bagi para jago yang menghadiri perjamuan tersebut, semua orang berpamitan dengan perasaan amat lega kalau memang demikian keadaannya, toh tak bisa dibilang Hui Im Cheng Chiu telah melakukan permainan di balik tindakannya itu seru KHA Obeng emosi. Setelah mengeringkan secawan arak, sambil tertawa Han Tiol Lin kembali berkata, Lote kau hanya tahu satu tak tahu dua, justru masalahnya berada di belakang. Waktu itu Hui Im Cheng Chiu telah mengumumkan secara belak-belakang kalau kitab pusaka Tian Goan Buboh telah diserahkan kepada Bui Lo Jin untuk dibuatkan tujuh buah salinannya yang masing-masing hendak dihadiahkan kepada tujuh perguruan besar, tentunya Lote akan bertanya bukan apa salahnya kalau ia sendiri yang membuatkan salinan tersebut ya, benar KHA Obeng manggut-manggut. Ya disinilah letak kebijaksanaan Hui Im Cheng Chiu, ia khawatir orang lain mencurigainya tidak jujur atau sengaja menyembunyikan sebagian dari rahasia ilmu silat tersebut, sedangkan Bui Lo Jin sudah tersohor di dalam dunia persilatan sebagai seorang tokoh silat yang berwatak berbaik, saleh serta hambar akan perebutan nama dan kedudukan, oleh sebab itulah semua orang merasa tindakan Hui Im Cheng Chiu itu sangat jujur, bijaksana dan mengagumkan. Kemudian peraturan yang ditentukan Hui Im Cheng Chiu pun sangat teliti dan luar biasa, ia bilang setiap umat persilatan yang bertabiat baik dan bermoral tinggi bila ingin mengajukan permintaannya untuk mempelajari ilmu sakti yang tercantum dalam kitab Tian Goan Buboh tersebut, maka Chiang Bun Jin dari perguruan manapun dilarang menyembunyikan sebagian dari ilmu silat tersebut secara sengaja. Akhirnya Hui Im Cheng Chiu berkata, Bui Lo Jin akan menunggu kehadiran mereka di kaki Gunung Hang San pada setengah bulan kemudian, ia berharap semua Chiang Bun Jin dari pelbagai perguruan bisa hadir pada saatnya, siapa tak hadir artinya mengundurkan diri dari keinginan untuk memperoleh salinan kitab tersebut, mengapa harus menunggu sampai setengah bulan kemudian tanya KHO Beng lebih jauh, di dalam persoalan ini pun Hui Im Cheng Chiu memberi penjelasan, Konon Bui Lo Jin baru sembuh dari sakit parah dan lagi telah memutuskan akan hidup terpencil, maka ia tak berharap mengulur waktu kelewat lama hingga menimbulkan kerisauan semua pihak, maka ketujuh partai besar serta sekalian rekan-rekan persilatan yang hadir dalam merjamuan itu sama. Sama berpamitan kepada Hui Im Cheng Chiu dengan membawa perasaan gembira dan agar tidak terlambat sampai di tempat tujuan, ketujuh orang Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar segera berangkat ke Bukit Hang San siapa tahu sepuluh hari kemudian, tatkala mereka belum tiba di Bukit Hang San, di tengah jalan telah bersuah dengan Bui Lo Jin, siapa tahu perjumpaan tersebut membuat semua orang menjadi amat kecewa, mengapa begitu tanya KHO Beng tertegun? Waktu itu Bui Lo Jin malah marah-marah, ia bilang bukan saja Hui Im Cheng Chiu tak pernah menyerahkan sesuatu kitab pusaka kepadanya, bahkan ia sama sekali tidak mengetahui akan persoalan tersebut mendengar sampai di sini KHO Beng segera merasakan hatinya bergetar keras, serunya tanpa sadar, mana mungkin hal ini bisa terjadi Han Tiong Lin tertawa terbahak-bahak, ha, 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 tampaknya Hui Im Cheng Chiu telah menggunakan siasat memindah bunga menyambung ranting untuk menipu orang banyak, waktu itu ketujuh ketua partai besar merasa amat gusar, mereka menganggap permainan Hui Im Cheng Chiu sangat keterlaluan sehingga meniksa mereka harus bersusah payah berangkat ke Bukit Hang San tapi pulang dengan rasa kecewa. Maka sepanjang jalan pun mereka mengumpulkan segenap rekan persilatan serta anak murid masing-masing untuk kembali ke Heng Chiu dan menegur KHO Bun Sin atas ulahnya. Akibatnya terjadilah suatu drama yang sangat tragis, Hui Im Cheng Chiu yang gagah perkasa akhirnya tewas dan musnah karena tak tahan menghadapi kerubutan ratusan orang jago lihai, kisah cerita sudah berakhir, tapi KHO Beng justru terjerumus dalam suasana sedih dan murung. Ia percaya ayahnya bukan manusia semacam itu tapi dia pun tahu kisah cerita yang disampaikan Honti Olin sekarang bukan cuma diketahuinya seorang, jadi mustahil orang itu sengaja membohonginya. Lalu mungkin kah Bu Ilojin yang kemaru kuah siap hingga lupa daratan? KHO Beng menganggap hal ini mustahil bisa terjadi bila orang tua tersebut berniat melalap kitab pusaka itu, tak nanti dia akan menyesal setengah mati karena kehilangan pusaka tersebut tiga bulan berselang, bukan saja dia bersedia mengorbankan setengah dari tenaga latihannya, bahkan tergesa-gesa turun gunung untuk menyelidiki kemana larinya pusaka tadi, berpikir sampai di sini tanpa terasa KHO Beng teringat kembali dengan pesan gurunya si Unta Sakti berpunggung baja, orang tua itu pernah memberi kisikan kepadanya bahwa dibalik dendam kesumatnya itu ada penyakitnya. Mungkinkah penyakit tersebut muncul pada Bu Ilojin yang dijumpai para Chiang Bunjin tujuh partai besar di tengah jalan? Berpikir sampai di sini perasaan hatinya segera bergetar keras, satu ingatan melintas dalam benaknya. Ia merasa besar kemungkinan ada orang yang menyaru sebagai Bu Ilojin pada waktu itu, di mana orang tersebut sengaja menunggu kedatangan para Chiang Bunjin dari tujuh partai besar di tengah jalan dan melaksanakan siasat liciknya untuk menjerumuskan keluarga Hui Im Cheng Chu ke lembah kewancuran. Dari kisah yang diceritakan Hong Tiong Lin, secara lamat-lamat KHO Beng pun dapat merasakan bahwa ada seseorang yang telah menyamar sebagai pegawai ayahnya untuk mendapatkan rencana Siong Min Giok Cheng dari tangan pelayan setia keluarganya KHO Pokan dan mengambil kitab pusaka yang disimpan Bu Ilojin. Bila semua cerita itu dikaitkan satu dengan lainnya, maka posisi si sastrawan berkipas kemala dalam rencana keji itu pun makin lama serasa semakin penting. Sementara dia masih melongo seperti orang kehilangan semangat, terdengar Hong Tiong Lin menegur sambil tertawa, Lote aku sudah selesai bercerita, apalagi yang kau pikirkan? Mari aku hendak menghormati secawan arak kepadamu sebagai rasa terima kasih atas kebaikanmu hari ini. KHO Beng segera sadar kembali dari lamunannya setelah mendengar teguran tersebut, buru-buru dia mengulumkan senyuman di bibirnya serta menegur habis secawan arak. Sedang dalam hati kecilnya ia merasa sangat gembira, sebab sama sekali tak terduga olehnya bahwa perjamuan yang diselenggarakan kali ini justru meraih hasil yang sama sekali di luar dugaan. Ini berarti rencananya untuk mencari sastrawan berkipas kemalapun tak bisa ditunda-tunda lagi. Sementara itu malam hari sudah semakin kelam, KHO Beng mulai gelisah karena Hong Tiong Lin sama sekali tidak berhasrat untuk meninggalkan rumah pelacur tersebut, DLM keadaan setengah mebuk, apalagi dirayu oleh seorang pelacur cantik Cui Hong, bagaimana mungkin orang Cui Hong tersebut tega meninggalkan di tengah jalan? Ia tak tahu bagaimana caranya melepaskan diri dari pengawasan Hong Tiong Lin, ditambah lagi isi sakunya telah ludes, dengan care apa mereka harus keluar dari rumah pelacur Tai Ang Wan tersebut? Pikir punya pikir, akhirnya ia berhasil menemukan sebuah care yang dirasakan terbaik. Satu-satunya jalan yang terbaik baginya sekarang adalah berusaha meloloh lawan dengan arak sehingga mabuk, dalam keadaan begitu, tentu saja ia biasa meloloskan diri dengan mudah. Maka dengan pelbagai alasan yang dibuat-buat, ia mulai meloloh Hong Tiong Lin dengan arak menjelang kentongan yang pertama Hong Tiong Lin sudah dibikin benar-benar mabuk. DLM keadaan beginilah KHO Beng moho diri dengan alasan hendak ke kamar kecil, begitu keluar dari kamar tidur Cui Hong, ia segera menerobos keluar dari jendela dan secepatnya berangkat ke rumah kosong keluarga Nyo di sebelah timur kota. Sebetulnya gedung keluarga Nyo merupakan sebuah gedung bangunan yang paling luas di seluruh kota yang ciu, kebunyanya yang luas dengan pepohonan yang rimbun, benar-benar merupakan sebuah tempat tinggal yang sangat nyaman. Tapi kini, bangunan tersebut tinggal sebuah gedung yang kotor tanpa penghuni, kebunnya yang luas telah ditumbungi rumput liar setinggi manusia, sarang laba-laba menambah semaraknya suasana, membuat keadaan di situ betul-betul amat mengenaskan. Setelah meninggalkan tempat pelacuran Tai Angan dengan gerakan cepat KHO Beng berangkat menuju gedung kosong tersebut, dari kejauhan ia sudah melihat bangunan gedung yang gelap bulita dan menyeramkan itu. Seandainya Hanti Olin tidak menjelaskan lebih dulu, ia sendiri pun hampir tak percaya kalau dalam gedung semacam begini ada penghuninya. Setelah sampai di sana, pemuda itu segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan melompat masuk ke dalam dinding pekarangan gedung. Mendadak terdengar seorang mementak dengan suara dalam, Sobat ada urusan apa malam begini datang kemari? Sesosok bayangan manusia berbaju kuning munculkan diri secara tiba-tiba dari balik hutan dan menghadang jalan perginya. KHO Beng tahu orang ini pastilah salah satu di antara kawanan jago pedang berbaju kuning Rombongan Hanti Olin maka sambil menghimpun tenaga untuk menghindari segala hal yang tidak diinginkan, Ia menjawab dengan lantang, Aku adalah sahabat dari Hanti Olin To Ako. Atas permintaan Hanti Olin To Ako ada urusan penting hendakku sampaikan kepada sastrawan berkipas Kemala Beng Ji Hiyap jago pedang berbaju kuning itu segera menyarungkan kembali pedangnya, Lalu berkata seraya mengulap tangannya, Harap sobat mengikuti aku ia membalikan badan dan melompat ke halaman belakang. Sesudah melalui dua lapis bangunan yang setengah roboh Sampailah mereka di depan sebuah bangunan rendah yang amat gelap. Jago pedang berbaju kuning itu segera bertepuk tangan dua kali, Dari balik bangunan rumah itu segera muncul setitik cahaya lentera disusul Kemudian seorang bertanya, Ada urusan apa Hanti O Ako mengutus orang untuk menyampaikan suatu berita Jawab jago pedang berbaju kuning itu. Baru selesai ucapan tersebut, Pintu sudah dibuka orang, lalu terlihatlah di bawah cahaya lentera yang redup, Lima-enam buah peti mati nampak berjajar dalam ruangan, Sementara sastrawan berkipas kemala dengan sikap yang was-was Dan agak tercengang munculkan diri dari balik pintu. Ketika ia sudah melihat jelas wajah KHO Beng, Paas mukanya segera berubah hebat, serunya tanpa terasa, Ah-ah-ah-ah, rupanya kau KHO Beng tertawa nyaring, Segera ujarnya sambil menjurah, Beng Jih Yap, Sejak perpisahan tempoh hari, Aku benar-benar rindu sekali kepadamu, KHO Beng, Dari mana kau bisa tahu kalau aku berdiam di sini? Tegur sastrawan berkipas kemala dengan suara dingin. Kembali KHO Beng tertawa terbahak-bahak, Ha-ha-ha, Sewaktu berada di kota yang ciu, Secara kebetulan aku telah bersuah dengan honto aku, Dari dialah dapatku ketahui bahwa Jih Yap telah pindah, Hanya saja sikap Jih Yap mendiami tempat semacam ini benar-benar membuat hatiku terkejut Bercampur keheranan kau kenal dengan Hon Loto Asru sastrawan berkipas kemala Dengan wajah tertegun dan hati bergetar keras. Aku sudah bersahabat hampir setahun lamanya dengan saudara Han, Bukan kenalan baru lagi namanya, Tolong tanya ada urusan apa kau datang mencari kutukah sastrawan berkipas kemala kemudian. Jih Yap bagaimana kalau kita berbincang-bincang di dalam ruangan saja sastrawan berkipas kemala itu termenung beberapa saat. Akhirnya dia manggut-manggut, Namun di saat KHO Beng melangkah masuk ke dalam ruangan, Secara diam-diam ia memberi tanda rahasia kepada si jago pedang berbaju kuning yang berada di luar pintu itu. Setelah berada dalam ruangan, KHO Beng baru dapat melihat dengan jelas keadaan dalam ruangan, Ternyata kecuali ke enam buah peti mati itu, Di sana tak nampak benda lain. Sarang laba-laba kelihatan memenuhi setiap sudut ruangan, Hal ini menunjukkan kalau tempat tersebut telah dirubah oleh rakyat setempat sebagai ruangan penitipan jenazah. Bila seseorang yang tak tahu keadaan sebenarnya, Pada hakikatnya tak pernah akan menduga kalau ada orang berdiam di tempat semacam ini. Setelah menutup kembali pintu ruangannya, Sastrawan berkipas kemala segera berkata dengan suara dingin, Maaf kalau aku tak bisa memberi pelayanan yang baik di tempat semacam ini, Nasau Hiap bila ada persoalan silahkan saja diutarakan keluar KHO Beng tertawa hambar. Ji Hiap tidak usah sungkan, Persoalan pertama yang hendak ku sampaikan adalah berita kematian dari saudara angkatmu Sesaat sebelum meninggal kakak angkatmu merasa amat menyesal Karena tak dapat kembali bersuah denganmu sekilas perasaan malu dan menyesal menyelimuti seluruh wajah sastrawan berkipas kemala, Tapi sejenak kemudian ia sudah berkata lagi dingin, Berita kematian kakak angkatku telah kuperolah sejak lama, Kecuali persoalan ini apakah Sau Hiap masih ada urusan lain? Sikap lawannya segera menimbulkan pandangan yang menghina dari KHO Beng, Diam-diam pikirnya, tampak untuk menghadapi manusia semacam ini, Lebih baik ku gunakan siasat untuk menjebaknya ketimbang bertanya secara baik-baik, Berpikir begitu. Dengan wajah serius segera katanya, Sebelum menghembuskan napas yang terakhir kakakmu telah memberitahukan satu persoalan kepadaku, Itulah sebabnya aku sengaja datang mencari Ji Hiap untuk membuktikan kebenaran ceritanya, Soal apa tanya sastrawan berkipas kemala mulai ragu-ragu. Masih ingatkah Ji Hiap dengan tempat di mana kita bersuap pertama kalinya sastrawan berkipas kemala manggut-manggut? Maksudmu perkampungan Hui Im Cheng di dalam kota Teng An betul KHO Beng mengangguk, Konon kalian berhasil mendapatkan sebuah lemcana Siong Im Giyok Leng, Ada urusan apa loto aku memberitahukan soal tersebut kepadamu serusi sastrawan berkipas kemala tercengang, Wajahnya nampak agak kaget. Dari nada pembicaraannya, KHO Beng tahu kalau dugaannya memang benar, Maka sambil menarik muka katanya lebih jauh, Tentu saja persoalan ini ada hubungannya denganku, Sekarang aku KHO Beng hanya ingin tahu apa benar lencana Siong Im Giyok Leng tersebut telah diserahkan kepada orang lain menurut loto A, Benda tersebut telah diserahkan kepada siapa paras muka sastrawan berkipas kemala berubah hebat. Ji Hiap seharusnya mengerti aku KHO Beng hanya berharap Ji Hiap memberikan jawabannya sehingga bisa dicocokkan dengan apa yang ku ketahui, Tiba-tiba sastrawan berkipas kemala tertawa dingin, Jengetnya, kau tidak usah menggunakan tipu muslihat untuk menjebaku, Aku Beng Ye U tak mau menjawab pertanyaan tersebut, Menyaksikan siasatnya berhasil dibongkar lawan tanpa terasa KHO Beng berpikir, Nyata sekarang betapa licik dan lihainya orang ini sambil menarik muka ia segera berseru, Jadi Ji Hiap benar-benar renggan menjawab mendadak sastrawan berkipas kemala tertawa licik, KHO Beng, Jelaskan dulu apa hubunganmu dengan persoalan tersebut sastrawan berkipas kemala segera tertawa bergelak, Ha, 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 siapa sih yang hendak kau tipu? Justru Bu Ilojin sendiri yang telah meminta kembali lancananya, Seketika itu juga KHO Beng merasakan hatinya bergetar keras, Sekarang ia baru mengerti kalau toh sastrawan berkipas kemala mengatakan bahwa lancana tersebut telah diminta kembali Bu Ilojin, Berarti persoalan ini ada hubungannya dengan orang yang menyamar sebagai pegawai Hwi Im Cheng dan melarikan kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut. Karenanya dengan suara dalam katanya, Beng Yeu, dari mana kau bisa tahu kalau lancana Siong Im Giok Leng telah diminta kembali Bu Iciam Puei kembali sastrawan berkipas kemala tertawa licik, Tiba-tiba ia bertepuk tangan keras-keras.